Nah untuk temenya sendiri aku iris seperti ini ya dan ini udah aku bumbuin dengan garam lada dan ketumbar bubuk ya simple itu aja Oke disini aku udah siapkan tiga sendok makan tepung terigu ya dan satu sendok makan tepung tapioca biar nanti dia crispy ya dan ini aku tambahkan juga tepung buat goreng ayam ya yang saset jadi nanti dia lebih ada rasanya dan ini aku tambahin 2 sendok makan aja garam dan ketumbar bubuk aku suka banget ketumbar ya ya gitu aja nah ini aku tambahin air ya sedikit demi sedikit dulu biar nanti dia nggak terlalu encer si adonan tepungnya ini ya ya ini masih sedikit menggumpul jadi harus dikocok sampai dia pecah ya tepung-tepungnya ini nah ini udah ya jadi aku tambahin daun bawang yang sudah diiris ya ini tingkat kekentalannya nggak terlalu kental nggak terlalu encer juga ya jadi nanti tepungnya nempel nah oke langsung digoreng aja ya pakai minyak panas biar dia nggak lengket dan aku sengaja gorengnya sedikit demi sedikit ya tiga tiga aja oke ini waktunya membalik karena si tembenya udah brown color ini udah ya jadi diangkat aja kalau udah kering pakai kitchen towel biar dia nggak berminyak nah ini bapak kedua ya ya kita boleh balik kalau warnanya ini sudah kuning-kuning ini udah ya cepet banget kan ya kita angkat aja nah untuk bumbu pecelnya sendiri aku pakai sate sauce Singapore ya yang ya merek ini ini enak juga soalnya aku nggak punya waktu buat nguluk-nguluk ya jadi pakai yang instan aja tapi endes kok nah ini aku panasin dulu ya aku ambil dua sendok aja udah cukup dan aku tambahkan sedikit air beda nanti nggak kering ya ya udah ini aku akan panasin aja sampai dia panas ya udah panas jadi aku matikan api kompornya ya oke ini aku tuangin bumbunya di atas sayur yang sudah aku rebus ya ini untuk sayurnya sendiri teman-teman bukan boleh pakai sayur apa aja deh aku menggunakan sayur yang ada di kulkas yaitu sayur kol cao shim and kangkung aja oke kita ambil tempenya Hai kembali lagi di shrimp teal vlog bersama aku Mak El oke hari ini Mak shrimp teal bikin eh tempe goreng ya tempe goreng tepung sama apa ini namanya pecel ala-ala ini bumbu pecelnya aku beli bumbu sate ala singaporean jadi mau try bagaimana kalau bumbu sate ini dimakan sama sayuran pastikan dulu oke aku try ya gimana rasanya bumbu sate ini dimakan pakai sayur guys apa yuk tadi makan enak tapi buat lidah aku yang kurang aja ini adeknya pula adek ini mantap, lebih goreng buku saja yang makan pakai sayuran, enak juga lebenya enak masih crunchy cabe sayang kurang tog ya kalau ada tog lebih nampol, tapi gak apa-apa kita syukuri apa yang ada kita syukuri apa yang kita punya ini lagi udah nikmat aku menggunakan sayuran yang ada di kulkas selamat menikmati makan sampai gini makan sampai gini banyak makan sayur yang sehat tapi ada orang yang gak suka sayurnya no choice ya memang mereka gak suka sekarang makan makan yang ada di kulkas cempenya enak aku lebih suka cempen dengan tahu tahu singapura sama bahwa indonesia beda rasanya pastikan kalau cuci sayur tuh di rendah pakai garam dulu ya buat kumang-kumangnya mentong aku menarik aku menarik salat terbang berisik banget ya selamat menikmati menurut aku cempen goreng lebih enak daripada KFC selamat menikmati selamat menikmati oke aku akhiri dulu video buat hari ini ya mau menurusin makan tapi timingnya udah mentok gak mau kepanjangan oke saya ucapkan terima kasih buat yang udah nyimak gak selalu kesehatan ya makan makanan yang sehat oke sampai jumpa lagi di next video bye bye i love you all bye 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 bye